Halo teman-teman, ketemu saya lagi di Celia Channel untuk mengulas dan memberikan info seputar perumahan. Saat ini teman-teman, saya ada di perumahan Kota Harapan Indah Bekasi. Di Kota Harapan Indah Bekasi ini ada produk klaster terbaru namanya Klaster Kana. Ini dia teman-teman, tipe rumah yang ada dalam klaster Kana dengan lokasi yang premium. Tipe ini namanya tipe 48 dengan luas tanahnya 48 meter. Luas bangunannya sendiri 40 meter. Rumah ini 2 lantai ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau mengambil unit ini harus inden ya. Untuk ulasannya kita mulai. Dari depan rumah ada karpotnya untuk parkir satu mobil dan juga satu motor. Di samping karpot ini ada sedikit taman kecil. Masuk pintu utamanya ini sudah menggunakan smart door lock. Setelah masuk ke dalam rumah, kita temui ruang tamu yang berhadapan dengan ruang makan dan juga dapur yang sangat minimalis. Berhadapan dengan dapur ada toilet untuk tamu teman-teman dan bagian belakangnya itu masih ada sedikit tanah kosong yang bisa dijadikan untuk ruang servis ataupun untuk ruang lainnya. Lanjut ke lantai 2 ya. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Satu kamar tidur untuk anak dan satu kamar tidur utama. Kamar tidur untuk anak ini bisa untuk meletakkan tempat tidur ukuran king size dan juga lemari pakaian dan meja belajar. Kamar tidur untuk anak ini dilengkapi jendela untuk sirkulasi udara. Kamar tidur utamanya sendiri bisa untuk meletakkan tempat tidur ukuran king size, lemari pakaian. Kamar tidur utama ini memiliki jendela yang besar, juga balkon kecil untuk menambah sirkulasi udara. Untuk kamar mandi di lantai 2 ini dilengkapi dengan shower dan kloset saja ya. Kamar mandi di lantai 2 ini kurang lebih berukuran 2 meter dikali 1,20 meter. Nah itu dia teman-teman ulasan rumah klaster kana tipe 48. Di klaster kana ini selain ukuran tipe 48 masih juga ada tipe ukuran 51. Dan untuk daya listrik di klaster kana rumah tipe 48 ini daya listriknya itu sebesar 1.300 watt. Untuk airnya menggunakan pump. Jaringan listrik dan internetnya sudah tertata dengan rapi ada di bawah. Fasilitas untuk perumahan di kota harapan indah ini sudah sangat lengkap. Mulai dari pasar tradisional, sekolah, pusat jajan, rumah ibadah, dan juga masih banyak lainnya. Harga dari rumah tipe 48 yang saya ulas dalam video ini sebesar 1 miliartan. Rumah di klaster kana ini sangat cocok untuk pasangan muda, juga bisa untuk berinvestasi. Kalau teman-teman penasaran, mau tahu detail lagi, dan mau tahu langsung, lihat rumah contohnya, teman-teman bisa hubungi ke bagian marketing dari perumahan kota harapan indah ini. Nomor kontak marketingnya ada di deskripsi video saya ya. Saat menghubungi marketing, teman-teman bisa katakan saja tahu nomor marketing dari Celia Channel. Nah, itu dia teman-teman ulasan dan info dari perumahan kota harapan indah di klaster kana. Semoga saja tayangan video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang cari-cari rumah. Kalau teman-teman belum subscribe video saya ini, tolong bantu ya subscribe video saya ini. Terima kasih ya teman-teman, sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.